Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI secara resmi membuka kantor cabangnya di Kuruntalo. Kantor tersebut sebagai pos pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia B4MI di Kuruntalo. Peresmian kantornya berlangsung di Jalan John Aryo Katiling, Pelurahan Paguyaman, Kejambatan Kota Tengah, Kota Kuruntalo pada Senin 3 Juni 2024. Lebih lengkapnya terkait suasana peresmian pos pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia, kita telah terhubung bersama Rekan Husnul Puhi, Wartawan Tribun Kuruntalo. Rekan Husnul silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Yustina. Dapat kami laporkan bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI secara resmi membuka kantor cabangnya di Kopinsi Kuruntalo. Kantor tersebut sebagai pos pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia atau P4MI di Kuruntalo. Peresmian kantornya berlangsung di Jalan John Aryo Katiling, Kelurahan Paguyaman, Kejambatan Kota Tengah, Kota Kuruntalo pada Senin kemarin 3 Juni 2024. Menurut Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, bahwa keberadaan kantor tersebut di Kuruntalo itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi pekerja migran asal Kuruntalo. Peresmian ini menjadi angin segar bagi para pekerja migran yang membutuhkan akses mudah dan cepat terhadap berbagai layanan perlindungan. Beni menjelaskan bahwa kantor BP2MI di Kuruntalo itu akan banyak menyediakan berbagai layanan penting bagi pekerja migran, terutama bagi para pemuda-pemudi yang ingin bekerja di luar negeri. Pihaknya bakal memfasilitasinya dan bahkan memberikan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia ataupun PMI. Bahkan pihaknya yang bakal jemput bola guna memfasilitasi para PMI dari Kuruntalo itu. Ada pun fasilitas yang bakal diberikan berupa pelayanan pengurusan dokumen, pelatihan sesuai bidang kerjaan yang diminati, hingga pelatihan ahli terampil. Untuk fasilitasnya, kata Beni, negara telah menyiapkan agarannya yang diambil melalui dana kredit usaha rakyat ataupun KUR. Dana tersebut dapat digunakan oleh setiap calon pekerja migran dan yang artinya calon PMI tak perlu lagi capek-capek menjual harpa hingga meminjam ke rentenir untuk berpergian ataupun bekerja ke luar negeri. Selain itu, sebelum merespikan kantor tersebut, pihak BP2MI juga telah menjalin kerjasama dengan pemerintah seprovinsi Kuruntalo. Kerjasama itu untuk memberikan peluang besar ke masyarakat Kuruntalo untuk bekerja ke luar negeri. Menurut Beni, kerajasama itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah terkait angka pengangguran yang tinggi di Kuruntalo dan disertai dengan angkatan kerja yang amat-sangat besar. Demikian, Rekan Yustina yang dapat kami laporkan kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Husnul Puyi, wartawan Tribun Kuruntalo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Beni Ramdhani, kepala BP2MI untuk Anda. Minta tadi, fungsikan secara optimal, memberikan pelayanan, menjadikan kantor ini one-stop service, memberikan public services yang terbaik bagi rakyat, karena kita sudah disumpah oleh negara, oleh konstitusi, bahkan agama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menempatkan kita sebagai pelayan, tapi selesai babunya rakyat dan rakyat sebagai rakyat itu yang paling penting. Nah, tugas negara ini itu harus diisi dengan sikap empati, kepedulian. Tanpa itu, apa pun, kebijakan empati, ya nir, nir etika, nir ahlak. Tapi kalau ada kepedulian, ada empati, saya yakin. Apa yang dimaksudkan bahwa negara hadir memberikan pelindungan kepada Beni, itu akan menurut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.